Acara ini didukung oleh Badan Amil Sakat Nasional Lombok Timur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebuah kebahagiaan bagi seorang anak untuk bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Namun kisah keluarga ini berbeda. Adalah Sam An, 29 tahun, anak bungsu dari keluarga ini. Sam An hanya bisa berbaring di tempat tidur karena sakit yang dideritanya. Ia hanya bergantung pada kedua orang tuanya yang sudah rentah untuk menjaga dan merawat dirinya yang sakit. Meski sudah rentah, kedua orang tua Sam An masih harus terus berusaha agar bisa menghasilkan rupiah sebagai buruh sabit rumput dan pembuat tikar pandan. Itu semua demi memenuhi kebutuhan rumah dan untuk biaya berobat Sam An. Terima kasih telah menonton! Di rumah gubuk bambu berukuran lebih kurang 6x7 meter inilah menjadi saksi dalam perjalanan potret kehidupan keluarga ini. Beginilah keseharian inak rohaini, membuat tikar pandan untuk dijual. Kerajinan anyaman tikar pandan ini memang merupakan kerajinan yang dulunya banyak ditekuni warga desa Bandok, kecamatan Wanasaba, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Di dusun Bandok Law sendiri, inak rohaini adalah salah satu warga yang masih menekuni kerajinan anyaman tikar pandan yang kini mulai hampir punah. Di usianya yang sudah rentah, inak rohaini masih harus terus membuat tikar pandan untuk dijual. Hasilnya tak seberapa untuk biaya hidup dan biaya berobat anak tercintanya Sam An yang menderita sakit lumpuh selama hampir 8 tahun. Terima kasih telah menonton! Satu buah tikar pandan berukuran 2 x 1,2 meter Membutuhkan 3-4 hari waktu pengerjaan. Sambil menjaga anak bungsunya yang sakit, inak rohaini menyempatkan untuk bisa menganyam tikar pandan. Jika dulunya biasanya, inak rohaini menjual hasil produksi tikar pandan ke pasar tirpas, kini ia hanya menunggu pelanggannya datang ke rumah. Ia tak mungkin meninggalkan anak bungsunya yang sakit yang membutuhkan dirinya untuk menjaga dan merawat anaknya yang hanya mampu berbaring. Berhasil menjual satu tikar seperti berkah tiada terhingga. Bisa makan, walau hanya dengan garam, sudah sangat syukur dirasakannya. Sekali lagi, kita men Real Kata. Tidak berapa. Dia berapa beragam ketika dia dan beritahu dia. Dia sehingga gudu-gudu. Dia sepakan tirpas dengan rambut. Dia sepakan tirpas. Dia sepakannya pukul-pukul dia boleh. Dia boleh. Dia terakhir. Dia boleh beli 2kg. Dia boleh beli sabun. Dia boleh mencari malam. Dia boleh bekerja. Dia boleh mencari itu. Dia boleh takkan tirp dan takkan tirp. Dia boleh mencari itu. Dia boleh mencari. Dia boleh pergi. diurangi tentang Borna Pai Saman lumpuh akibat kecelakaan tunggal yang dialami 8 tahun lalu berbagai cara pengobatan dilakukan Inak Rohaini dan suaminya demi kesembuhan buah hatinya tercinta dari pengobatan medis yang memakan biaya besar hingga pengobatan tradisional Sasak yang juga memakan biaya yang tidak sedikit telah diitiarkan sampai akhirnya kini Saman hanya berbaring selamat menikmati setiap tahun lalu saya tidak boleh menutupi saya terpaksa saya tidak membawa mesej ini itu akan menyertai setiap bulan saya turun untuk menunjukkan saya tidak berat JPS untuk menunjukkan jadi sekarang saya tidak akan berterima untuk mengobatan saya tidak berat saya tidak berat saya tidak berat saya tidak berat Selain lumpuh yang diderita Saman juga mengalami dekubitus atau luka basah di bagian belakang tubuhnya Akibat terlalu lama berbaring yang harus segera cepat mendapat penanganan Selama ini penanganan yang dilakukan dari keluarga Hanya pengobatan biasa dengan menggunakan pil tanpa memeriksakan ketenaga ahli Itu dikarena keluarga ini tak punya biaya untuk berobat Terima kasih telah menonton 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 Saman adalah sosok pekerja keras Ia dulu pernah merantau ke negeri jiran Naas sepulang dari merantau dan di usianya yang masih sangat muda saat itu Nasib berkata lain Beberapa tahun saat sudah lumpuh Saman masih bisa beraktifitas meski hanya duduk di kursi roda Ia tetap tegar dan tidak berbangku tangan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tidak ada penghasilan tetap di setiap harinya Tikar pandan yang diproduksi Inak Rohaini tidak selalu laku Suami Inak Rohaini sendiri Setiap harinya bekerja sebagai buruh sabit rumput Dan menjagakan ternak sapi milik orang lain Yang upahnya ada Jika ada sapi yang laku terjual Nah kalau yang lihat keluarga ini memang ya sangat-sangat kurang lah Dari awal mulai anaknya sakit itu ya memang orangnya sudah tidak ada Mulai dari awal bapaknya ya kadang-kadang seperti dia bilang tadi itu Kadang-kadang di harian pergi ngawis Yang sapi yang dipelihara itu kadang-kadang kan jangan ada satu orang Dan juga ibunya Kadang-kadang buat tikar juga kan di rumahnya Yang sehari-hari kita lihat Sumbangan apa dari desa ya Alhamdulillah kita salurkan Seperti apa yang diberikan oleh Pak Kepala Desa Bahkan sempat juga Pak Kepala Desa datang juga ke sini untuk melihatnya Dan keadaan seperti ini Di gubuk ini tidak hanya inak rohaini beserta suami dan anak bungsunya samaan saja yang tinggal Seorang cucunya yang sudah menjadi yatim Dan seorang anak perempuannya yang telah bercerai dan membawa dua putranya Ikut tinggal di gubuk yang sederhana ini Gubuk yang kini mulai lapuk dimakan usia Anak-anaknya yang lain pun sering berkunjung hanya sekedar menengu Tidak banyak yang bisa dilakukan Karena kondisi mereka juga sama-sama tak berpunya Tidak banyak yang bisa dilakukan Memangnya tetap di sana Mereka tetap di sana Tetap di sana Mereka gini tetap di sana spiritual yang tinggal di sana Dan tanggung dari sana Jangan tinggal mencuk diri Dan jangan lalu guna diri Dan kita semua tahu Jangan sejarah Kurang hari yang Kami sebagai pemerintah atau kadusnya itu bahkan pekepala desa selalulah berusaha untuk memperbaiki rumahnya kan Tapi ya mungkin keadaan kondisi pandemi ini ya itulah halangannya mungkin seperti itu Terkait dengan perhatian dari pemerintah desa kami dengan pemerintah desa dan Bapak Kepala Desa sudah merencanakan terkait dengan kondisi rumah tidak layak huni Akan tetapi terkait dengan pandemi ini semua kegiatan di pemerintah desa terpangkas terkait dengan pengalihan anggaran untuk BLT tersebut di tahun ini Sehingga RTLA di tahun ini tidak ada Insya Allah nanti kami dengan Bapak Kepala Desa akan berembuk kembali terkait dengan kebijakan apakah diprioritaskan untuk satu unit ini meskipun melebihi dengan ukuran standar Hati orang tua mana yang tidak terluka melihat anaknya hanya bisa berbaring Usianya masih sangat muda namun tak bisa berbuat apa-apa karena mendapat ujian dari Tuhan Dengan berikhtiar semampunya, tegar, sabar dan ikhlas menjaga dan merawat anaknya Sam'an Ina Rohaini tak pernah putus asa dan terus berdoa Berharap sebuah keajaiban datang dari Sang Maha Kuasa untuk kesembuhan putra tercintanya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Adakah anak ini terlalu banyak yang tidak berbasis Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tidak di sini Karena mereka akan menonton Kemudian itu terlalu banyak yang biasa Itu terlalu banyak yang sentiasa Karena mereka akan membantu saya Tantungku senang, mau puang aja, lebih suka ngenoknya aja. Jarang ngenoknya, ke harian aja, sekolah harian doang kan. Iya doang, pindah-indah ini terus. Selain tetap menjadi prioritas dan perhatian dari pemerintah desa Pemerintah daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lombok Timur Juga memberi perhatian untuk membantu meringankan sedikit beban dari keluarga Ina Rohaini Melalui Wakil Ketua 4 Basnas Lombok Timur Insinyur Muhammad Nazri Memberikan dana bantuan stimulan yang bersumber dari para muzaki Yang menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya melalui Basnas Lombok Timur Ini ada bantuan dari zakat ya, muzaki yang berzakat dan berlipas Diterima ini lagi, silah Kami dari Basnas, pelaku Amil dari zakat Harus peduli kepada keluarga Ina Rohaini Kayaknya untuk disini sudah tidak bisa menangani ya Harus ke keluarga Ina Rohaini Kami tunggu Berkas-berkas ini karena kami harus sudah dasar untuk menerima bantuan Bisa di kita, terima kasih Terus selalu dikan zakatnya Kedawat kami di Basnas Insya Allah bayi berusaha Untuk menyalurkannya kepada mereka yang berkaitan Harapan dari pemerintah desa Alhamdulillah Perhatian kita Sehingga bantuan-bantuan yang sifatnya dari Basnas dari kemarin juga kita realisasikan Kita langsung ke penerimanya Kemudian untuk masalah perhatian dari pemerintah desa Alhamdulillah mulai dari tahun kemarin kita prioritaskan untuk BLT Sehingga tidak ada pergantian untuk sekedar untuk Ibu Rohaini Miki Tak perlu pergi ke ujung dunia untuk belajar tentang cinta kasih Kesetiaan dan keikhlasan Karena pelajaran itu dapat dilihat dari sosok kedua orang tua Seperti potret Ina Rohaini dan suaminya Orang tua hebat Berhati ikhlas dengan kasih sepanjang masa yang dimiliki Dalam merawat anaknya yang lumpuh Selamat menikmati